Satu lagi objek wisata Provinsi Jambi, yaitu kawasan percandian Moro Jambi. Namun, ada yang berbeda dari biasanya. Para pengunjung diajak menelusuri hutan berkeliling menikmati alam semesta menuju komplek percandian yang ada. Tracking dimulai dari desa Danau Lamo menempuh jalur hutan menyusuri Sungai Medak dengan menggunakan perahu untuk sampai ke objek wisata Mahligai. Setelah menempuh rute yang cukup melelahkan dan menguras tenaga yang memakan waktu satu jam perjalanan, rasa lelah terbayarkan dengan nikmatnya hamparan komplek percandian Mahligai. Apalagi peserta disuguhkan dengan tarian-tarian adat khas Jambi oleh ibu-ibu setempat. Sangat memuaskan dan sangat mengasihkan. Ini kalau tahulah masyarakat Jambi bahwa ada tempat wisata yang begini, saya pikirnya rame. Ini memang kita akui bahwa kita perlu kurangnya promosi. Saya sendiri kaget ini, kita masuk Pak Dubati, Pak Kauan Pempres. Wah sangat mengasihkan sekali ini. Rasanya, wah singkat sekali waktunya. Dan saya yakin kalau ini nanti sudah pemasarnya sudah dikemas, tidak lagi amatiran. Jadi maka tadi ini, pariwisata ini bukan si padat WKM, harus industri pariwisata. Supaya nanti sumas terkoder bersama-sama, bersatu. Dan maka kita mengembangkan komplek percandian Mahligai. Diharapkan dengan adanya paket wisata Jungle Track ini, diharapkan mampu membuat minat wisatawan baik dalam maupun luar provinsi Jambi mau berkunjung di Moro Jambi. Dari Moro Jambi, Yudi Pramono melaporkan. Hari ini dari swasta.